Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan masih tutorial Gimana mengganti OPC drum pada cartridge printer laser check Kebetulan ini ada servisan dari pelanggan Yang mana printer ini habis direfill di toko komputer di tempat lain Tetapi hasilnya masih jelek Kita cek ya Nah ini posisi drumnya udah seperti ini Ini drum Ori Drum Ori Bawaannya cartridge itu Paling cuma bisa direfill sekali dua kali udah jelek Jadi setelah sekali atau dua kali refill harus diganti drum khusus untuk refill Dram-dram seperti ini Dram yang bagus Dram yang bagus Itu bisa direfill untuk cartridge yang kecil ini 35A, 85A dan lain-lain yang kecil seperti ini Bisa untuk refill sampai 5 kali ada sampai 7 kali Tapi kalau drumnya baru refill dua kali kok sudah jelek Berarti drumnya kurang bagus Jadi drum yang bagus Itu untuk cartridge yang kecil Arti laser sejat kecil seperti ini 35A, 85A dan lain-lain Kok ini yang kecil? Ini itu bisa untuk refill sampai 5 kali Bahkan ada yang sampai 7 kali Bagus Tapi kalau kualitas drumnya itu kurang bagus Biasanya sekali dua kali refill sudah jelek Maka dari itu harga drum pun macam-macam Mulai 35.000 Ada yang sampai 100.000 Tergantung ya kualitasnya Oke kita test Hasil ini aja Masukin lagi Kita kasih kertas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak tajam Terima kasih telah menonton! padahal kartriknya habis di refill kalau kasus seperti ini biasanya drum kalau sudah diganti drum sudah bagus lagi nanti kita coba ganti drumnya ya kita ambil kartriknya kita bongkar ya sini ya eh sini ini seprop gunanya diambil ini ada pair jangan sampai hilang pernya langsung di di control ini biar membalikannya enak nanti ya terus kisah pusahkan dengan ini tarik ke sini ini tarik kesana ini tempat isi tunernya ya yang ini pembuangan pembuangan residu tempat pembuangan jadi kalau nge-refill dicopot semua dibersihkan baru di refill kalau nge-refill ya biarkannya bagus jangan cuma diisi tanpa dibersihkan kita ambil drumnya nih yang mau diganti kita ganti dengan yang paling begini biasanya pakai plastik untuk gini ya sehingga kalau terbentur-bentur enggak enggak lecek dia kalau nge-refillnya kita pasang nah itu kita paket lagi ini ini tutup biar enggak bentuk-bentur ini ujung ini ujung ini dimasukkan ke sini ini Hai meskipun ditekan ini tekan ke sana ini tekan sini kalau masuk di lihat so ini pernya ini pernah juga dilurusin pernya setelah itu kunci kemudiannya ini jangan lupa posisi seperti ini kunciannya ini masukin Nah setelah seperti ini baru micernya di keluarkan sehingga ini nge-pair kita pasang spritnya micernya sudah lurus kalau sudah lurus sudah belum lurus dilurusin oke kita masukin kita masukin ke atas ini ya sepertinya ini telah dibanti tapi sebelum diganti hasilnya seperti ini tidak jelas semoga tutorial yang pendek ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe ke channel saya channel kami ya ada pengalian Indonesia untuk mengikuti update tutorial berikutnya banyak tutorial yang depannya kami buat dengan mensubscribe channel kami Anda akan mendapat pemberitahuan update-update video kami terbaru semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati